Selora Capres Pemilu 2024, Prabowo Subianto menegaskan sistem demokrasi Indonesia melelahkan dan memakan banyak biaya. Prabowo menyatakan masih ada ruang untuk perbaikan. Hal ini disampaikan Prabowo saat memberikan pidato di acara Mandiri Investment di Jakarta. Prabowo menegaskan bahwa demokrasi melelahkan, demokrasi sangat berantakan dan mahal. Prabowo menyebut masih ada yang belum puas dengan demokrasi kita, masih ada ruang untuk perbaikan. Prabowo mengingatkan agar masyarakat jangan sampai rendah diri dengan sistem demokrasi Indonesia saat ini. There is a lot of room for improvement, but also let us not have this inferiority complex of always feeling that we are inferior to everybody. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menanggapi pernyataan Prabowo Subianto yang menyebut sistem demokrasi Indonesia melelahkan dan memakan banyak biaya. Menurut Usman, demokrasi menjadi mahal karena menghargai nyawa manusia, menjamin hak berespresi, dan berpendapat untuk setiap warga negara. Kalau tidak mahal, maka kebebasan dan nyawa manusia tidak dihargai dan tidak dilendungi. Seperti yang terjadi pada pemerintahan tirani. Demokrasi menghargai hak warga untuk berekspresi, termasuk menyatakan pendapatnya. Berserikat bagi buruh untuk mendapatkan upah yang lebih baik bagi keluarganya, bagi petani juga begitu. Beroposisi bagi partai politik misalnya.